Halo-hala, doi disini. Video ini saya buat untuk kalian-kalian semua yang punya pertanyaan spesifik seperti Bang, kok di farm abang ada iridium sprinklernya? Kok ada b-house-nya? Terus yang seperti tong itu, maksudnya preserve jar dan kek, itu dibuat dimana bang? Kok dipunya sayang gak ada ya bang? Nah, semua pertanyaan tadi bakal bisa dijawab di video ini, dan semua pertanyaan tadi juga ada hubungannya sama farming skill. Nah, berdasarkan penjelasan awal saya tadi, semuanya berasal dari farming skill. Farming skill itu sendiri adalah skill yang akan naik level apabila melakukan farming seperti memanen tanaman, merawat hewan, memarah susu sapi, dan sesuatu hal tentang farming. Dan, barang-barang yang kalian cari tadi seperti iridium sprinkler, kek, dan lainnya, akan ada di menu craft. Nah, skill farming ini ada 10 tingkatan. Oke, kita sekarang mulai pembahasannya dari level 1 dulu. Yang pertama, jika skill farming kita sudah mencapai level 1, alat atau item atau crafting resep yang akan terbuka adalah Scarecrow dan Basic Fertilizer atau Basic Fertilizer. Jadi, jangan heran, di awal permainan, kalian pengen ngusir burung yang makan bibit tanaman kita menggunakan Scarecrow, tapi tidak tersedia. Itu karena skill farming kalian belum mencapai level 1. Jadi, pada saat itu, kalian hanya bisa mengusir burung yang makan tanaman, ya hanya dengan cara diusir saja, atau kalian juga pengen nanam tanaman dengan menggunakan fertilizer atau pupuk, tapi tidak tersedia. Ya, berarti kalian harus meningkatkan skill farming level kalian, gitu. Di level 2, crafting resep yang akan terbuka adalah Mayonnaise Machine, Stone Fence, dan Sprinkler. Sprinkler yang terbuka di sini hanya Sprinkler dasar saja, jadi jangan berharap Sprinkler ini akan sangat membantu kalian dalam menyiram tanaman, lah. Mayonnaise Machine berguna untuk membuat telur ayam kalian dapat diolah menjadi Mayonnaise yang tentunya membuat harga jualnya semakin tinggi. Dan Stone Fence adalah sebuah pagar dari batu yang biasanya digunakan untuk membuat batas-batas halaman menjadi lebih cantik, atau bahkan biasanya kalau saya digunakan untuk membatasi kandang ayam dan kandang lainnya agar hewannya tidak tersebar kemana-mana, gitu. Nah, di level 3 ada Bee House, Speed Grow, dan Farmer Lunch. Di farming level ini tidak hanya untuk membuka crafting resep, tapi juga bisa membuka cooking resep seperti Farmer Lunch tadi yang saya sebutkan sebelumnya. Lalu, Bee House untuk rumah para lebah yang nantinya akan menghasilkan madu untuk kalian, dan Speed Grow untuk mempercepat laju pertumbuhan tanaman kalian. Dan sedikit tips buat Bee House ya, jika kalian bingung kapan lebahnya akan menghasilkan madu, biasanya di saat kalian ke arah hutan dan mendengar suara lebah, ya ngeeng-ngeeng gitu lah. Itu tandanya kalian harus segera membuat Bee House agar lebahnya bisa bersarang di Bee House kalian dan menghasilkan madu buat kalian. Di level 4 ada Preserve Jar, Basic Retaining Soil, dan Iron Fence. Mungkin ada pertanyaan seperti, Preserve Jar buat apa sih bang? Nah, Preserve Jar ini bisa kalian gunakan untuk membuat pickle atau seperti acar gitu lah, yang terbuat dari sayuran apa saja yang ada di gamenya. Nah, bisa juga untuk membuat jelly yang terbuat dari segala jenis buah. Nah, di update paling baru saat ini, kalian juga bisa membuat 2 item lagi nih, yaitu Caviar dan Ejetro. Ejetro, Agetro, kayak gitu lah. Caviar ini bisa dibuat dengan bahan yaitu Sturgeon Roe, atau telur ikan Sturgeon, dan Egetro bisa dibuat dari telur ikan biasa. Di level 5, kalian akan memilih profesi spesifik dari karakter kalian yang masing-masing pilihannya akan mendapatkan tambahan status yang berbeda-beda nih. Dan pilihan profesinya adalah Rancher, Rancher, ya Rancher, dan Killer. Nah, untuk profesi Rancher yang berarti peternak, kalian akan mendapatkan tambahan status produksi dari hewan kalian akan bertambah nilainya menjadi 20%. Dan profesi satunya lagi, yaitu Tiller, akan menambah status produksi dari tanaman kalian akan menambah nilainya 10%. So, kalian lebih ke profesi yang mana? Rancher? Atau Tiller? Tulis di kolom komen ya, dan yang tahu nih. Di level 6, ada chest press, hardwood fence, dan quality sprinkler. Nah, di sini membuat cheese atau keju dengan bahannya adalah susu sapi ya, bahkan susu domba juga bisa. Terus, soal sprinkler, menurut saya, quality sprinkler adalah yang ter-worth it untuk segala jenis sprinkler. Kenapa? Meskipun jarak siramnya tidak terlalu besar dibanding iridium sprinkler ya, tapi kualitas sprinkler itu lebih gampang dibuatnya dibanding dengan iridium sprinkler. Kecuali, maybe kalian sudah bertahun-tahun di in-game-nya, sehingga gampang untuk dapat bahan-bahannya ya, oke lah. Dan tentu saja lebih baik menggunakan iridium sprinkler, dalam tanda kutip, jika kalian pengguna cheat. Di level 7, ada loom dan quality retaining soil. Loom, L-O-O-M ya, loom adalah alat untuk membuat cloth atau kain dari bahan wool atau bulu domba. Dan quality retaining soil ini pupuk yang katanya dapat menahan air semalaman, Tapi saya kurang mengerti cara pakainya, karena selama bermain game ini saya tidak pernah menggunakannya sekalipun. Ada yang pake kah? Kalau ada komen ya. Di level 8 nih, ada oil maker, cake, dan deluxe speed grow. Oil maker adalah alat untuk membuat minyak. Nah, minyaknya itu baik dari truffle oil, atau yang terbuat dari truffle, atau oil yang terbuat dari jagung, sunflower seed, atau sunflower-nya itu sendiri, bunga sunflower-nya ya. Nah, di level 8 ada yang spesial nih, yaitu cake. Kalian mungkin pernah dapat quest ya dari Marni melalui surat di kotak pos. Yang intinya adalah berisikan untuk memberi Marni sebuah pale ale, atau pale ale, ya kan? Mungkin banyak yang bingung gimana caranya kalau untuk awal-awal permainan. Nah, dengan menggunakan cake ini, kalian bisa membuat pale ale dengan menggunakan bahan atau tanaman yang bernama hops, yang bibitnya bisa kalian dapatkan di Pierre Store saat musim summer. Dengan nama bibitnya itu, yaitu hops starter. Tidak hanya pale ale, kalian juga bisa membuat beer dengan bahan wheat, wiat, atau wiat, gitu lah. Coffee dengan bahan coffee bean, green tea dengan bahannya tea leaves, atau daun teh ya. Juice dengan bahan sayur-sayuran, made dengan bahan honey atau madu. Dan terakhir, wine dengan segala macam jenis buah. Di level 9 ada Seed Maker, Iridium Sprinkler, dan Quality Fertilizer. Nah, yang mungkin paling banyak orang cari adalah Iridium Sprinkler dan Quality Fertilizer. Kenapa? Karena perbatuan dari item ini adalah Waktu yang hemat, hasil yang berkualitas, dan uang yang mantap. Dimana tidak, tanpa perlu banyak nyiram, kalian tinggal menunggu hasil panen kalian dengan kualitas yang mantap. Mantabe. Dan dijual dengan harga mahal. Dan ini dia, di level terakhir atau level 10 ada pemilihan profesi tambahan. Ada dua pilihan profesi nih, di tiap profesi, Rancher dan Tealer. Nah, untuk Ranchernya, kalian mendapat dua opsi lagi nih, yaitu Coup Master atau Seep Heart. Nah, kalau Coup Master akan menjadikan kalian berteman dengan hewan Coup, atau hewan dari kandang Coup. Seperti ayam, void chicken, atau ayam hitam, Bebek, Kelinci, dan Dinosaur atau Dinosaurus yang akan berdampak, yaitu waktu inkubasinya akan menjadi setengah kali lebih cepat dari biasanya. Nah, untuk Seep Heart akan menjadikan kalian berteman dengan barn animals, atau hewan dari kandang barn ya, seperti sapi, kambing, domba, babi, yang akan berdampak nantinya, yaitu membuat produksi wool dari domba kalian akan lebih cepat. Nah, tadi untuk Rancher kan ya, sekarang untuk Tealernya nih. Untuk Tealer ada opsi artisan dan agrikulturist. Artisan akan membuat harga dari artisan goods, seperti wine, cheese, oil, dan lainnya akan bertambah 40%. Nanti bisa dilihat di gambar kalau memang mungkin saya kurang gimana jelasinnya. Dan untuk agrikulturist akan membuat tanaman tumbuh 10% lebih cepat. Kalian tim yang mana nih kalau untuk Tealernya ya, apakah artisan atau agrikulturist? Tapi kalau saya lebih sukanya agrikulturist karena saya suka nanam di game ini, dan membuat tanaman tumbuh 10% lebih cepat itu suatu hal yang sangat wow buat saya. Oke, nah itu dia 10 level dari farming skill beserta crafting resep, cooking resep, dan profesi-profesinya nih. Semoga videonya dapat membantu kalian-kalian yang masih bingung lah. Sampai disini dulu videonya, like kalau suka, jangan lupa share ke teman-teman kalian, siapa tuh ada yang butuh videonya kan? Silahkan komen kalau ada yang ingin ditanyakan, dan mungkin ingin mengoreksi sesuatu yang salah dari video ini. Oke, gue pamit. Ciao.